Keluarga Indonesia bahagia Saya berada di kota Philadelphia, Amerika Dan dari tempat ini saya menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia Tema kali ini adalah parenting yaitu bagaimana memperbaiki kelakuan anak Nah prinsip pengajarannya saya ambil dari 2 Timotus 3 ayat 16 Dikatakan disana demikian bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur kesalahan Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan Dan mendidik orang atau anak di dalam kebenaran Jadi firman Tuhan karena tulis segala tulisan yang diilhamkan Allah Itulah firman Allah, firman Tuhan itu berguna untuk memperbaiki kelakuan Kelakuan atau perilaku seseorang itu muncul dari pikiran atau mindset Dan pikiran juga didorong oleh hati Jadi dari hati ke dalam pikiran lalu perilaku atau perbuatan Karena itu Tuhan Yesus berkata bahwa Dari hati timbul pikiran yang jahat lalu perjinahan pembunuhan Perjinahan, pembunuhan kan perilaku Pikiran dari hati Firman Tuhan itu punya kuasa, punya kemampuan untuk memperbaiki kelakuan Kenapa? Karena firman Tuhan itu bisa mengubah mindset dan mengubah hati Mengubah paradigma atau metanoia dan merubah hati Ketika hati kecewa, kepahitan, kasar, keras, kena cerita firman Tuhan Kena kuasa firman Tuhan Dia bisa menangis dan minta ampun, melepaskan pengampunan Ketika orang kecewa, kepahitan perilakunya Tentu kasar, perilaku yang tidak baik Tapi begitu dia melepaskan pengampunan Penuh dikepenuhi kasih Tuhan dari firman Maka dia akan punya hati yang lembut dan perilakunya baik Demikian juga pikiran-pikiran kotor, pikiran jahat, rancangan-rancangan kejahatan Begitu kena firman Tuhan, membaca firman Maka pikirannya berubah dan perilakunya berubah Di era milenial atau digital ini Banyak remaja punya perilaku aneh-aneh Baik tidak mau keluar kamar, mengurung diri, main game terus Atau perilaku pornografi, kekerasan Itu semuanya dipengaruhi oleh sosmed gadget Yang berinteraksi mereka dengan luar biasa lekatnya Gadget tidak salah Dipakai untuk belajar ilmu pengetahuan Beli tiket dan aneka kebutuhan yang lain Membuat manusia ini hidup dengan mudah Karena itu bukan gadgetnya yang dilarang Tapi bagaimana mendidik anak-anak zaman sekarang Kenal Tuhan, beribadah Saat aduh, membaca firman, baca buku rohani Karena kalau anak-anak atau kita sendiri manusia Membaca firman Tuhan Maka pikiran akan diubahkan oleh pikiran firman Hati kita diisi oleh kasih Kristus Pikiran kita, pikiran Kristus yaitu firman Tuhan Yang akan merubah mindset kita Merubah hati kita Maka anak-anak yang belajar firman kenal Tuhan Saya percaya orang tua bisa memperbaiki Kelakuan mereka melalui pembelajaran firman Tuhan Banyak orang bertanya kepada saya Pak, gimana itu anak-anaknya 13 tahun, 14 tahun remaja merantau ke luar negeri Kok bisa mereka tetap takut akan Tuhan melayani Bahkan di luar negeri jadi guru sekolah minggu Lalu menang Asian Scholarship Menjadi mahasiswa teladan Karena sejak kecil, sejak usia dini Kami membawa anak-anak kenal firman Kami ajak mereka beribadah Kami dorong mereka sekolah minggu Dan di rumah kami mengadakan misbah keluarga Kami latih anak-anak membaca Alkitab Maka saya percaya Itu bukan karena kehebatan kami Atau karena kami ini pakar anak penulis buku tentang keluarga Ya pantaslah anaknya Oh enggak, 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 enggak Saya percaya Kalau bukan karena kuasa firman Karena saya punya teman psikolog Saya punya teman pakar anak Dan juga anaknya berantakan luar biasa Karena itu menurut saya Firman Tuhan lah Yang membuat orang punya kelakuan Seturut jalan-jalan Tuhan Para orang tua Saya setuju bahwa hari-hari ini Mendidik anak itu tidak mudah Karena lingkungan yang berubah luar biasa Belum lagi gap generasi antara orang tua dan anak Bagaikan makhluk hidup dari abad yang berbeda Tinggal dalam satu rumah Justru itulah kita membutuhkan Sesuatu yang di luar diri kita Yaitu Tuhan Kuasa firman, kuasa Tuhan Kalau kita membangun misbah keluarga Mengajak anak-anak kenal Tuhan Mereka beribadah kepada Tuhan Maka akan ada takut akan Tuhan Dalam pribadi anak-anak Mereka belajar firman Dan firman itu mengubah mindset mereka Ketika mindset mereka berubah Perilaku mereka berubah Akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Hormat orang tua Dan pencapaiannya luar biasa Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari Philadelphia Untuk keluarga Indonesia Salam bahagia Luar biasa Warga Indonesia Bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!